Pada kesempatan hari ini, gue mau share bagaimana cara untuk memasang grip, terutama grip yang tanpa menggunakan lock Seperti ini, jadi caranya biasanya dimasukkan, kemudian pakai air, kemudian nanti keringin airnya cukup susah Kemudian harus dipukul-pukul, dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup relatif lama Pada kesempatan hari ini, ada beberapa teknik-teknik, tapi gue mau kasih teknik yang paling mudah Untuk memasangnya Pertama, karena grip ini sudah rusak, sudah robek seperti ini Jadi langsung kita potong saja, cuma harus hati-hati supaya tidak menggoresan dilebarannya Oke, metodenya kita menggunakan kabel tis, jumlahnya 4 Untuk kabel tis ini, untuk gripnya kita arahkan keluar, dan sebelumnya kita masukkan ke handgripnya Pastikan untuk posisinya bisa terdistribusi rata Di posisi sekarang ada di bawah semuanya, kita geser satu ke atas, satu ke posisi samping kanan, ada di bawah, kemudian satu ada di bagian samping kiri Kemudian tinggal kita tarik Jadi kabel tis ini, karena permukaannya bawahnya ini licin, jadi memudahkan atau membantu untuk grip ini masuk ke handlebar Sudah masuk, dan sangat mudah sekali, sangat cepat Tidak perlu seperti teknik yang pertama, menggunakan alkohol, kita harus menunggu sampai alkoholnya kering Kemudian yang kedua, langsung ditarik, tapi cukup berat Kalau menggunakan teknik kabel tis ini, sangat mudah dan tidak perlu membutuhkan tenaga untuk pemasangannya Oke, setelah sudah masuk seperti ini, tinggal kita tarik kabel tisnya satu per satu Oke, sudah terpasang seperti ini, sangat cepat, sangat mudah Dan gue sarankan untuk kabel tisnya, untuk penggunaannya kabel tis yang ukurannya cukup tebal Atau yang biasanya panjangnya 30 cm minimal, itu lebih kuat Karena kalau menggunakan kabel tis yang ukuran kecil, biasanya saat kita tarik, itu putus Kalau sudah putus, susah untuk mencabutnya harus menggunakan tank Mungkin ada yang bertanya, kenapa menggunakan grip yang seperti ini, model yang tidak ada locknya Dan untuk pemasangannya karena lebih sulit, kenapa lebih dipilih Menurut gue, ini grip sangat nyaman, itu menggunakan grip-grip BMX Yang pertama, keuntungannya harganya relatif murah, dicari juga mudah Kemudian, komponen yang mayoritas untuk grip-grip BMX itu lebih lunak, lebih soft Lebih awet, lebih nyaman, lebih digaman, kemudian motifnya juga kita sesuaikan Mau yang seperti apa, banyak pilihannya Cukup nyaman, cukup awet, murah juga Jadi buat kalian yang mau menggunakan hand grip nyaman dan harganya relatif murah Ini bisa jadi pertimbangan buat yang kita pilih Kalau gue sih lebih cocok pakai grip-grip yang seperti ini Karena lebih nyaman dan tidak bikin tangan kapalan atau sakit seperti itu Oke, sekian video dari gue Semoga kalian suka, tetap menjaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa terus berkarya Bye